Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum berencana melaporkan ke Tumpersaudaraan Alumni. P. 212 Selamat Marif ke Kepolisian terkait pernyataan PDIP sebagai Partai Biangkerok. Wasek Jen PDIP Ahmad Basarah mengatakan, PDIP saat ini tengah mengkaji indikator pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Selamat. Kami lihat nanti indikator dugaan tindak pidana hukumnya di mana. Ujar Basarah di Wismakinasi, Depok, Minggu, 28 persatu. Basarah mengatakan, Sejauh ini PDIP menilai pernyataan Selamat disampaikan bukan dalam kapasitasnya sebagai ulama di Dalam P. 212 Melainkan sebagai politikus. Hal itu terlihat dari pernyataan Selamat yang memojokkan PDIP tanpa bukti yang jelas. Lihat juga Target Alumni 212 Kalahkan PDIP, Dukung Gerindra, PKS, PAN Sebagai perwakilan P. 212 Selamat menurut Basarah seharusnya lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan. Selamat dituntut untuk menyampaikan pernyataan yang membuat persatuan umat secara keseluruhan. Bukan hanya terbatas pada agama tertentu atau kelompok tertentu. Kalau ulama tersebut tidak memberikan imbauan yang memperkuat ukuah islamiyah, wataniah, dan basyariah itu berarti sedang berpolitik. Bukan sedang menjalankan fungsinya sebagai ulama yang menegakkan dakwah islam yang rahmatanlil. Alamin, ujarnya Di sisi lain Basarah menilai, PDIP sudah terbiasa menerima fitnah dan provokasi negatif dari banyak pihak. Kedua hal itu, kata dia, bagian dari kepentingan politik yang tidak berdasar. Atas hal itu, Basarah berkata, PDIP akan memanfaatkan hal tersebut untuk meningkatkan elektabilitas. Hal itu dapat realisasi. Menurut Basarah, karena masyarakat Indonesia mudah berempati dengan pihak yang dizalim-i. Masyarakat Indonesia ini melodramatis. Sangat berempati ketika ada orang maupun kelompok yang dizalim-i. Nah kami percaya dengan dizalimi semacam ini. Simpatik rakyat akan terus mengalir dan memberikan dukungan. Doa, dan restu bagi perjuangan PDIP, ujar Basarah. Sebelumnya, Pak 212 menargetkan kekalahan PDIP serta mendukung soliditas Partai Gerindra, PKS, dan PAN yang mereka sebut sebagai Koalisi 212. Hal itu mengacu pada peta politik yang dirumuskan Rizik Syihab dalam dokumen Resolusi Musyawarah, Nasional Ulama, Tokoh, dan Aktifis 212. Sementara, Persaudaraan Alumni Pak 212 adalah nama baru pengganti Presidium Alumni 212. Ada satu partai yang menurut kami jadi target utama untuk dikalahkan. Bagi kami partai tersebut biang kerok persoalan bangsa ini. Kata Ketua Umum PAN 212 Selamet Marif di Jakarta Selatan, Sabtu 27.1. Selamet tidak menyebut secara langsung nama PDIP. Namun ia memberi kisih-kisih bahwa partai yang dimaksud adalah partai penguasa saat ini dan berwarna merah, kenindonesia.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!